Intro Terima kasih masih bersama kami di Ainyusore. Pemirsa pemuda-pemudi berprestasi Indonesia bertekad meneruskan dan menanamkan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober. Namun generasi milenial seperti sekarang juga diharapkan lebih bijak dalam mengelola berbagai sumber informasi. Sejumlah generasi milenial berprestasi Indonesia menghadiri peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di MNC Conference Hall Jakarta. Dalam kebiar wawasan kebangsaan dengan tema karya nyata Garuda Pemuda ini, atlet bulu tangkis Leoni Ratri Oktila, peraih medali emas Paralimpiade 2021, serta Angki Yudistia, staf khusus presiden, menyatakan komitmennya untuk terus menggelorakan semangat Sumpah Pemuda di masa kini. Bersatu yang artinya kita berdiri tidak dalam individual, tapi kita bersama. Lalu kita tumbuh, artinya kita tumbuh menjadi pemuda-pemudi yang visioner. Gubernur Lemhanas RI, Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Wijoyo mengatakan, pihaknya siap memberikan ruang bagi kaum muda Indonesia untuk berkembang. Namun kaum milenial juga diharapkan dapat berbuat bijak di era digitalisasi, serta tidak mudah terpancing kabar bohong atau hoax. Pada diri kita tentang literasi digital, literasi teknologi mengenai teknologi informasi ini, agar kita pun juga bisa masuk ke dalam anatomi dari teknologi informasi ini dan bisa untuk membantu diri kita untuk tidak mudah terkena oleh hoax. Jangan fanatik apabila kita baru dapat satu sumber tentang sebuah informasi. Bukannya kita banyak membuka terhadap informasi dari sumber yang tersebut. Acara Gebiar Wawasan Kebangsaan ini juga mengumumkan pemenang dari kompetisi digital yang digelar Lemhanas RI. Dari Jakarta, Stephen Patinama, INews melaporkan. Presiden Joko Widodo mengunjungi tiga negara, yakni Italia, Inggris Raya, dan Uni Emirat Arab. Perjalanan luar negeri pertama Presiden di masa pandemi untuk menghadiri KTT G20 dan kunjungan bilateral. Presiden mengawali kunjungan ke negaraannya ke Roma, Italia untuk menghadiri dan berbicara di KTT G20 pada 30 hingga 31 Oktober. Indonesia akan menerima kursi ketua G20 dari Italia pada akhir KTT tersebut. Indonesia akan menjadi ketua G20 untuk periode 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Usai ke Roma, Presiden Jokowi akan bertandang ke Glasgow, Scotlandia untuk menghadiri KTT perubahan iklim COP26 pada tanggal 1 dan 2 November. Selanjutnya, Jokowi akan bertandang ke Uni Emirat Arab pada 3 dan 4 November untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Akhir KTT, Indonesia akan menerima keketuaan Presidensi G20 dari Italia. Keketuaan Indonesia ini akan dimulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Kegiatan G20 di bawah kepemimpinan Indonesia sudah akan dimulai bulan Desember ini. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kita, bagi Indonesia dan sekaligus tanggung jawab yang besar yang harus kita jalankan. Seorang mantan kepala desa diduga menjadi pelaku pencabutan ratusan tiang listrik di Kecamatan Trogowungu, Kebupaten Pati, Jawa Tengah. Akibatnya desa tersebut kini aliran listrik tidak ada aliran listrik sama sekali. Inilah insiden pencabutan pencabutan paksa tiang listrik yang terekam video amatir warga di Desa Guwo, Kecamatan Trogowungu, Kebupaten Pati, Jawa Tengah. Diperkirakan sebanyak 125 tiang listrik di desa ini dicabut paksa. Pencabutan tiang listrik ini diduga dilakukan mantan kepala desa setempat dengan motif yang belum diketahui. Jawa Tengah